Selamat siang Bapak dosen dan teman-teman semua Saya akan mempresentasikan sebuah buku yang berjudul Agama Mediatisasi di Asia, Situs Media dan Agama Media adalah bagian dari kehidupan kita sehari-hari Pernyataan ini benar dalam skala global Yaitu untuk sebagian besar Asia dan juga Amerika Utara dan Eropa Mediatisasi pada dasarnya semua aspek kehidupan sehari-hari Terus meningkat diantara mereka Tidak menghirankan agama hari ini setiap wilayah dunia Dan setiap tradisi agama dimediasi Jika tidak harus pada tingkat atau tingkat kejenuhan yang sama Media antara lain menawarkan platform yang banyak digunakan Untuk negosiasi, interpretasi dan konstruksi keyakinan Simbol dan praktik agama Seperti jumlah dan keragaman kajian media dan agama Di Asia meningkat pesat Tampaknya sudah waktunya untuk merendungkan Sebagai pendekatan serta kerangka teoritis Dan metodis yang diterapkan di bidang ini Dan untuk memajukan perspektif baru yang menjanjikan Mediatisasi yang merupakan metakonsep sekaligus pendekatan Dengan konsekuensi metodis praktis Tentu saja termasuk diantaranya Menawarkan perspektif khusus untuk mempelajari keterkaitan media, agama, dan masyarakat pada umumnya Yang semakin penting di Asia Tapi apa yang sebenarnya mediatisasi? Apa yang dimaksudkan dengan agama di Asia? Secara keseluruhan, volume ini secara kritis Membahas penerapan pendekatan mediasi yang ada Serta pendekatan yang baru dikembangkan Berdasarkan pendekatan tersebut Terutama untuk mempelajari tradisi keagamaan di Asia kontemporer Dengan demikian Itu juga berkontribusi pada perdebatan Tentang implikasi yang lebih luas Dari media digital dan agama di Asia Sebuah perdebatan yang harus didukung oleh bukti empiris Dan dapat diverifikasi Keterkaitan media dan agama dalam konteks Asia sejauh ini Telah dipelajari dengan sejumlah fokus Pendekatan dan metode Saat melamar definisi media yang luas Istilah ini mencakup beragam gender dan format Mulai dari media masa modern Seperti media cetak ke media digital Media sosial secara detail Istilah tambahan termasuk media jurnalistik Oleh karena itu, tidak menghirankan Jika studi yang ada didasarkan Pada berbagai latar belakang disilpin ilmu Mulai dari studi Asia tentang agama Hingga studi media dan komunikasi Untuk menyebutkan beberapa karya-karya Yang lebih komparisif Baik itu monografi Jilid yang diedit atau edisi jurnal Khusus tentang media dan agama di Asia Secara keseluruhan Jarang untuk publikasi yang lebih dekat Adalah publikasi yang lebih dekat Yang fokus pada bidang ilmuwan agama Dan teknologi di Asia Di antaranya yang pertama mengambil tema ini Untuk konteks Asia adalah Media think piety Teknologi dan agama di Asia kontemporer Antara lain juga menyentuh pertanyaan media Dan agama kemudian mencakup beberapa wilayah di Asia Dan mencakup sejumlah bab khusus Tentang media dan agama Bidang yang sama adalah Religion and technology India Yang menjajikan diskusi Tentang berbagai tradisi dan teknologi agama di India Termasuk bab tentang agama dan media Berbeda dengan publikasi-publikasi tersebut Volume yang diedit ini sepenuhnya Berkonsentrasi pada interrelasi media Terutama media digital Dan agama di berbagai kawasan Asia Dengan secara khusus menerapkan pendekatan mediasi Banyak studi yang ada tentang media dan agama Di media dan agama di Asia Telah diterbitkan Dalam karya-karya Berfokus pada kombinasi Dua dari tiga parameter Media agama Asia Sebagai contoh Kami menemukan sejumlah jilid yang diedit Dengan fokus pada media di Asia Dengan mereka tidak terbatas pada satu wilayah di Asia Tetapi terdiri dari beberapa studi di wilayah Asia Dan berisi beberapa bab tentang agama Di antaranya adalah media dan budaya kontemporer di Asia Yang menonjol Karena mengambil pendekatan trans-Asia Mediatisasi sebagai pendekatan dan konsep Untuk mempelajarikan keterkaitan media dan masyarakat Pertama kali menjadi terkenal utama dalam studi media dan komunikasi Tetapi hari ini telah memperoleh pengaruh dalam berbagai disipin ilmu Yang tertarik pada studi media dan agama secara keseluruhan Sementara sebagai istilah dan bahkan sebagai sebuah konsep Mediatisasi dapat ditelusuri kembali ke awal penelitian media dan komunikasi Dalam ilmu-ilmu sosial Khususnya pada tahun 1933 Baru sekitar pergantian milenium dua pendekatan atau tradisi mediasi Yang dapat dibedakan saat ini Berkembang sepenuhnya tradisi institusionalis dan sosial kontrol tipis Yang pertama dari dua pendekatan mediasi yang dapat dibedakan ini Tradisi institusional yang didasarkan pada gagasan bahwa Masing-masing bidang budaya dan masyarakat diantaranya Agama tunduk pada logika media inherent Yang terutama didasarkan pada kepentingan ekonomi Dari ide yang mendasari ini Dan dikembangkan terutama dalam studi jurnalisme dan komunikasi politik Tradisi institusional menyatakan bahwa media yang pertama dan utama dipahami Sebagai media jurnalistik adalah institusional sosial yang independen Dan dengan demikian mengikuti seperangkat aturan tertentu Yaitu di lembagakan ini termasuk gagasan bahwa aktor non-media Harus menyesuaikan diri dengan logika media ini Jika mereka ingin terwakili di media Atau jika mereka ingin berhasil bertindak dalam budaya media Tradisi menyoroti keterkaitan media dengan konstruksi realitas Mediatisasi dalam pendekatan ini Didefinisikan sebagai metaproses yang membentuk masyarakat modern Disamping berbagai proses sosial budaya lainnya Seperti globalisasi atau individualisme Dengan tidak adanya hal ini Pendekatan ini juga berarti bergeseran dari penelitian Yang berpusat pada media kepenelitian Yang berpusat pada aktor Alih-alih berkonsentrasi pada efek satu jenir media pada aktor Penelitian mediasi dalam tradisi sosial Konstruktifis lebih luas berfokus pada aktor dunia Mereka yang dimediasi Kroats mendefinisikan mediasi sebagai berikut Mediasi yang berubah, mediasi yang berbeda Berubahnya fungsi mediasi lama Fungsi baru dalam peningkatan media digital Bagi masyarakat dan pertumbuhan media secara umum Mengubah bentuk komunikasi dan hubungan antara orang-orang di tingkat mikro Perubahan organisasi kehidupan sosial Dan perubahan jaring pemerintah dan makna di tingkat makro Tradisi mediatisasi sosial konstruktifis Bertujuan untuk memahami praktik komunikasi sehari-hari Sebagai faktor pembentuk masyarakat dan dengan demikian menyoroti konstruksi komunikatif budaya dan masyarakat yang berubah Perubahan saat ini sering terjadi meskipun tentu saja tidak eksklusif terkait dengan media digital dan praktik komunikasi Saat ini kedua tradisi mediasi itu hidup berdampingan Perbedaan utama mereka dapat dilihat dalam cara mereka berteori tentang mediatisasi Sementara tradisi institunosis sejauh ini sebagaimana Besar tertarik pada media masa tradisional yang dipahami melalui logika media tradisi sosial konstruktifis Telah meletakkan fokus pada kehidupan sehari-hari Praktik komunikasi dan konstruksi komunikatif yang berubah dari budaya dan masyarakat Tetapi sementara kedua tradisi itu masih berbeda dalam hal tertentu Baru-baru ini mereka juga lebih menyepakati aspek-aspek dalam dasar dalam definisi mediasi Mediatisasi ternyata sama relevannya dengan studi agama dan praktik agama Seperti halnya bidang studi lainnya Transformasi besar agama saat ini sebagai besar terkait dengan mediasi Proses misalnya media sosial secara khusus telah berkontribusi pada pembukaan perdebatan Dan diskusi tentang agama dari institusi agama yang lama, dominan, hingga aktor agama secara lebih luas Dengan mediasi yang terus menerus, para aktor dari luar struktur Yang dilembagakan juga memiliki kesepakatan yang lebih besar untuk menyumbangkan pendapat mereka Dan dengan demikian membentuk agama dan praktik agama pada tingkat yang beragam Agama seperti halnya bidang masyarakat lainnya saat ini sangat dimediasi Saat ini pendekatan teoretis dan metodis dari mediasi didirikan terutama di dunia akademis Eropa dan Amerika Utara dan terutama telah diterapkan pada studi kasus di wilayah ini Namun, jika menyangkut konteks geografis di luar yang disebutkan Termasuk namun tidak terbatas pada Asia Mediasi belum diterapkan pada skala luas Hal ini berlaku untuk agama yang dimediasi seperti halnya untuk mediasi bidang budaya dan masyarakat lainnya Lebih banyak studi tidak hanya untuk konteks Asia tetapi juga bagian lain dunia Sangat dibutuhkan untuk memperluas cakupan studi kasus yang bervariasi Dan menawarkan analisis dan materi yang lebih beragam Yang pada giliranya memungkinkan perluasan teori Mediatisasi mungkin tidak memiliki karakteristik yang sama di mana-mana Tetapi sangat mungkin dipengaruhi jika tidak ditentukan oleh kekasan budaya dan sosial religius Kehidupan penelitian masa depan untuk mempertimbangkan konteks khusus seperti itu Sebagai contoh perlu diverifikasi secara rinci bagaimana investikasi produk, penggunaan, dan penyerimaan media di banyak bagian Asia Telah menyebabkan transformasi yang antara lain sangat mempengaruhi penataan ulang seting keagamaan Mencapai dari konsolidasi struktur yang ada di beberapa kasus untuk resturilisasi mereka pada orang lain Itulah hasil presentasi dari saya Sekian dan terima kasih Terima kasih